Intro Halo Bibad Sekolah IT, selamat berjumpa kembali dengan The Way Channel dalam program-program pembelajaran di bidang ilmu komputer dan informatika Nah kali ini Pak Kompi akan membahas topik khusus tentang tips memilih laptop untuk mahasiswa baru Nah seperti yang kita ketahui bersama saat ini kan musim tahun ajaran baru ya sehingga banyak sekali mahasiswa-mahasiswa baru yang akan memulai perkuliahan mereka Nah tentu laptop atau PC saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok bagi mahasiswa tapi banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang masih bingung mau beli laptop atau PC itu yang seperti apa Nah untuk kali ini yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana tips memilih laptop yang pertama Anda harus tahu dulu kebutuhan untuk apa laptop Anda nanti digunakan apakah untuk segedar mengetik ataukah untuk programming atau coding atau untuk desain grafis atau untuk video editing atau untuk game oh sorry untuk yang terakhir ini harus kita coret dari kebutuhan kita ya karena ini untuk kuliah bro jadi game-nya kita lupakan dulu intinya pada poin pertama ini Anda masuk kuliah jurusan apa lalu nanti di dalam perkulian itu kira-kira membutuhkan laptop untuk apa misalnya kalau Anda masuk jurusan TI berarti Anda membutuhkan laptop untuk melakukan coding atau programming kalau Anda masuk jurusan misalnya desain komunikasi visual atau jurusan video multimedia dan sebagainya tentu Anda membutuhkan laptop untuk desain grafis nah mohon maaf untuk jurusan lain mungkin Anda yang mengerti sendiri kira-kira laptopnya untuk apa apakah untuk segedar mengetik membuat laporan atau untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya nah artinya apa kalau kita membutuhkan laptop hanya untuk sekedar mengetik tentu spesifikasi yang kita butuhkan tidak terlalu tinggi contoh saja nih prosesor Intel Celeron dual core atau yang setara kemudian RAM-nya cukup 2GB-an begitu storage-nya rata-rata 500GB ya minimal sekarang ini saya pikir itu sudah cukup untuk kebutuhan kita membuat laporan menyusun skripsi dan sebagainya untuk laptop-laptop semacam itu harganya berkisar 2-3 jutaan lah kurang lebih gitu ya nah tetapi kalau Anda anak jurusan TI ilmu komputer dan Anda membutuhkan laptop untuk programming atau coding tentu membutuhkan spesifikasi laptop yang lumayan tinggi recommended-nya ya minimal Intel Core i3 lah atau i5, i7 lebih bagus RAM-nya minimal 4GB storage-nya ya minimal 500GB atau 1TB lebih bagus kebutuhan-kebutuhan itu karena untuk programming membutuhkan software-software yang minimum requirement-nya tinggi ya contohnya aja kalau kita install Anaconda untuk Python maka ya spesifikasi harus tinggi RAM-nya minimal 4GB atau bahkan 8GB lebih baik nah itu contoh saja belum program-program untuk coding yang lain gitu jadi kalau saya bisa merekomendasikan setidaknya Intel Core i3 atau i7 dan lebih tinggi lebih baik harganya yang pasti di atas 5 jutaan gitu berikutnya kalau Anda anak desain grafis atau anak DKV membutuhkan komputer untuk multimedia dan video editing dan sebagainya maka tentu membutuhkan komputer dengan spesifikasi tinggi terutama pada display karena membutuhkan penampilan yang bagus ya untuk video, grafis dan sebagainya prosesornya disarankan sama minimal Intel Core i3 atau yang setara tapi tidak harus Intel Core ya kalau yang coding tadi disarankan pakai Intel kalau yang multimedia desain grafis bolehlah pakai AMD tapi yang misalnya AMD A12 9700P dan sebagainya RAM minimal 4GB storage-nya 1TB cukup karena kita mau nyimpan video-video ini butuh storage yang cukup tinggi gitu kalau yang laptop dengan spesifikasi seperti ini harganya juga pasti di atas 5 jutaan bro jadi bilang saja sama orang tua karena memang kebutuhan untuk perkuliahan begitu itu nah selain kebutuhan spesifikasi Anda juga perlu milih dulu ukuran laptopnya mau yang kecil ringan atau yang displaynya besar tapi ya agak berat sedikit gitu mau yang atau yang display besar tapi agak berat sedikit contohnya laptop yang paling kecil itu biasanya 9-12 inci kalau Anda tahu namanya netbook ya contohnya netbook itu kinerjanya standar cukup untuk pengolah kata ngetik-ngetik dan sebagainya tapi dia tidak memiliki CD-room biasanya tidak memiliki tempat untuk CD-room itu yang 9-12 inci kalau mau yang lebih besar dikit yang 13 inci itu kalau Anda tahu seukuran Macbook Air biasanya tipis-tipis sama tanpa CD-room tanpa DVD-room tapi kinerjanya lebih bagus jauh lebih bagus daripada netbook atau yang mau yang lebih besar sedikit ukuran mainstream ukuran standar itu 14-16 inci yaitu laptop-laptop standar lah yang yang tidak terlalu kecil ukurannya tapi juga pas untuk bekerja begitu nah kalau mau yang lebih besar lagi lebih dari 17 inci itu juga oke nah itu seukuran hampir seukuran desktop ya biasanya untuk laptop-laptop i5 sampai i7 biasanya seukuran lebih dari 17 inci biasanya memang kinerjanya juga lebih bagus tapi bawahnya juga sedikit agak berat nah itu tergantung pilihan Anda mau yang ukuran berapa itu jenis-jenis ukuran laptop ya berikutnya perlu juga Anda perhatikan kira-kira mau pakai sistem operasi apa tiga besar sistem operasi laptop adalah Windows kemudian Linux kemudian ada Mac OS kalau Windows itu ya sistem operasi yang secara umum dipakai nah tapi kalau Anda mau pilih Windows pilihlah yang sudah pre-install artinya Windows-nya merupakan paket resmi bergaransi apa namanya paket resmi dari laptop dan legal gitu jadi masa mahasiswa baru mau pakai Windows bacakan gitu kan tentu sangat tidak disarankan atau kalau untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu ada juga yang mau pakai Linux misalnya boleh juga tapi memang tergantung Anda familiar nggak dengan sistem operasi Linux kalau nggak ya disarankan pakai Windows Windows aja biasanya anak IT biasanya yang suka jaringan suka main server gitu ya biasanya pakai Linux sih jadi laptopnya biasanya juga pengen bersistem operasi Linux tapi pakai Windows juga boleh juga yang penting jangan pakai produk bacakan kalau Mac OS itu sistem operasi yang khusus untuk Apple biasanya pakai sistem operasi namanya Mac OS nah tentu ini penting sekali yang keempat belilah laptop yang bergaransi itu penting sekali bro jadi kalau Anda beli laptop tiba-tiba seminggu dipakai rusak ada masalah kalau nggak ada garansinya bakal repot gitu ya Pak Kompi menyarankan Anda membeli laptop yang bergaransi resmi demikian untuk topik kita kali ini seperti biasa kalau Anda kritik saran silahkan Anda menyedulkan ke email sekolahadisanatiga.com atau langsung menuliskan komentar di bawah video ini dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel The Way Channel supaya menambah kita semakin semangat untuk terus mengupdate pengetahuan-pengetahuan tentang dunia IT dan pendidikan terima kasih sampai ketemu pada sesi-sesi yang lain thank you selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih